Intro Siapa yang gak gemas lihat kedekatan Umi Pipik dan Cynthia Mariska belakangan ini? Netizen makin geregetan dan ramai-ramai ngejodohin Cynthia dengan Abizar Gak cuma sekedar dekat nih, kedekatan Cynthia dengan Umi Pipik ini dianggap sebagai lampu hijau untuk hubungan mereka Wah netizen makin panas nih kayaknya Hubungan mereka bukan cuma isapan jempol belakang loh Di sosial media, mereka sering banget saling komentar, chat di whatsapp, DM instagram, bahkan nge-tag satu sama lain di unggahan Ada yang bilang, wah udah kayak menantu aja nih Cynthia sama Umi Pipik Gak cuma itu, ada momen manis yang bikin netizen makin baper Dalam sebuah video, terlihat Cynthia lagi asik pakai kaos coklat Dan dengan penuh hormat mencium tangan Umi Pipik saat mereka bertemu di sebuah toko karpet Eits, bukan cuma soping karpet, mereka lanjut kerokean bareng loh, seru abis Abizar yang sempat datang terlambat gak kalah mencuri perhatian Pas sampai dia langsung menyapa semua tamu yang hadir Tapi yang paling bikin malting adalah kedekatan Umi Pipik dan Cynthia yang gak lepas satu sama lain Seperti udah dapet restu, mereka berdua terlihat akrab dan harmonis Persis kayak ibu dan calon menantu Dan pas mau pulang, duh ada lagi nih yang bikin netizen heboh Umi Pipik mengunggah video di instagram Memperlihatkan Cynthia yang laginya termobil dan menemani beliau pulang Seolah-olah Cynthia lagi menjaga Umi Pipik Wah, perhatian banget ya Netizen langsung ramai di kolom komentar Kenapa Cynthia sama Abizar cari karpet bareng nih? Buat apa coba? Ada juga yang ikutan baper Cie, udah pilih-pilih karpet nih Buat apa ya? Bahkan ada yang lebih belak-belakan Ahem, ahem Karpet buat rumah tangga baru ya, amin Nah, menurut kamu gimana nih? Bakal ada kabar bahagia gak ya? Dari dua keluarga ini? Dari dua keluarga